Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wira di channel Dunia Hewan ya Dan akhirnya aviary baru kita jadi guys Oke, di video kali ini kita akan mereview aviary baru ini By the way, aviary ini dikhususkan untuk beternak burung falk ya Jadi semua setup yang ada disini tuh Udah khusus buat beternak burung falk sesuai pengalaman saya Kita akan bahas dari luar dulu Dari luar disini yang udah jelas ada atap ya Dan ada yang tanpa atap Ini panjangnya by the way 5 meter Dan lebarnya kesini 2 meter lebih dikit Nah, ini fungsi atap untuk apa? Untuk melindungi gelodok-gelodok ini dari air Dari hujan dan untuk melindungi dari panas juga ya Oke, disini sesuai pengalaman saya Burung falk ini lebih suka tempat yang panas Jadi tempat yang panasnya disini lebih luas daripada tempat yang tertutup atap ya Ini dari panjang 5 meter Yang ada atapnya itu cuma 1 meter lebih dikit doang ya Dan yang berikutnya disini ada pot Fungsi pot ini untuk apa? Di depan aviary ini ada pot Yang pertama fungsinya Nah, ini lihat guys Kalian bisa lihat ya Ini masih pakai terpal Jadi nanti fungsi pot ini buat saya tanemin tanaman rampat Nah, untuk tanaman rampatnya ada 2 pilihan opsi ya Antara pohon anggur atau pohon markisa guys Tapi kayaknya sih bakal pakai pohon anggur ya Supaya lebih ringan Kalau pohon markisa tuh lebih berat daripada pohon anggur ya Buat apa? Buat ngeduhin ini ya Ngeduhin di bawah atap Ini tuh kalau cuma atap doang Panas guys kebawahnya ya Jadi saya buat ngakalinnya pakai pohon rampat ya Jadi ini aviary ini tuh belum jadi 100% ya Masih sekitar 80%-an Karena masih ada hal-hal detail kecil yang belum jadi guys Kita akan bahas satu persatu ya Yang pertama yang belum jadi ini Tanaman rampatnya Belum ada Udah ada sih sebenernya Tinggal tanem aja Cuman ini potnya masih proses pemupukan ya Jadi belum bisa ditanemin Oke, yang pertama itu PR-nya Kita taruh tanaman rampat Ini untuk sementara kita taruh terpal dulu aja Biar nggak panas burungnya ya Ini kita udah masukin 2 jodoh burung falk Dan burung pakit buat pemanis ya Karena itu pakit itu gacor banget guys Bagus ya buat dilihat Dan untuk di sebelah sininya Ini potnya panjang kan ya Nanti kita akan tanemin tanaman-tanaman hias disini guys Karena di dalamnya sih kita simple aja Karena ini aviary untuk beternak ya Jadi di dalamnya simple aja Nah, di luar deh baru kita tanemin ya Ini untuk tanaman di depannya Kayaknya mau bambu kuning ya Atau nanti deh lihat aja ke depan ya Upgraden terbaru dari aviary ini Untuk sementara gini dulu guys Belum ada tanaman ya Terus untuk di luar disini PR-nya tuh instalasi listrik Instalasi listrik belum ya Nah, itu tuh ada itu juga Oke, kita nyalain dulu ya Ini nyalainya Masih belum ada kabel kesana Jadi kita pakai terminal dulu ya Untuk sementara Buat ngeliat Gimana air terjunnya ngalir Air mancur sih ya Bukan air terjun Kita nyalain dulu guys Kita tunggu dia ngalir ya Oke, lanjut kita bahas lagi Di luar ada apa Di luar yang pertama ada ini guys Ada pintu kecil ini ya Ada pintu kecil ini untuk Ngasih makan kesini biar gampang Biar kita gak masuk ke pintu untuk orang ya Jadi kalau untuk ngasih makan Kita disini aja Untuk bersihin ini Pakan lewat sini aja ya Ini bisa dibuka Untuk pengunciannya ini kayak gini Biar simple aja Ngasih makannya Nanti yang gak usah ribet-ribet Dan yang pasti ada pintu untuk orang ya Nah, ada ini guys Oke, di luar Cuman itu sih nanti Paling disini kita Taruh lampu Untuk sementara lampu digantung dulu Karena instalasi listriknya belum Ini AVR ini tuh baru jadi 2-3 harian lah ya Jadi belum 100% guys Masih ada PR-PR Yang harus dikerjain Kenapa saya buat video ini Karena saya mau minta Masukan dan saran Apa aja yang harus ditambah Di AVR ini ya Oke, kita masuk ke dalam guys Tuh air terjunnya udah nyala Kita masuk ke dalam Nah, di luar cuman itu aja sih Oke, kita masuk dulu ke dalam Nah, ini nih Masih ada kabel-kabel Seliweran ya Karena Masih belum instalasi kabel Nah, nantinya kabel itu Bakal saya pasang disini Set Ke pinggir-pinggir Nah, adanya di belakang nanti kabelnya Jadi Tinggal colok ke belakang ini guys Biar kelihatan nanti ya Kalau dari depan kabelnya Kalau ini kan Buat ngetes aja Kita ketaruh terminal ya Karena baru jadi banget ini Nah, terus untuk ke depannya Disini Bakal saya taruh Sulukata juga ya Oleh karena itu Nanti disini Bakal saya tembok lagi bulat Setengah lingkaran Untuk pasir-pasirnya ya Dan Di sana Nanti Pot ini kita pindahin Kita buletin lagi Buat kolam tipis-tipis Untuk nanti sulukata Disitu untuk Mejeng sulukatanya ya Pasir-pasir guys Karena ini tempatnya panas Jadi cocok banget Buat kura-kura sulukata Oke, setelah tadi bahas Di luar Kita bahas Di dalam apiarinya ya Yang pertama disini Ada Untuk Spot-spot Gelodoknya ya Gelodok paleknya Disini ada dua Gelodok palek dan Ada satu Gelodok parkit guys Karena disini ada parkit Satu jodoh ya Oke Dan disini ada tempat Untuk makannya Ini untuk makanan pokok Ini dikarenakan Baru ya Jadi Saya taruh kangkungnya disini Nanti Penempatan kangkung Di bawah guys Sayur-sayuran di bawah ya Untuk sementara Karena dia belum tahu Belum tahu Posisi-posisinya Burungnya karena Baru dimasukin hari ini Jadi disini dulu aja Oke Yang selanjutnya Ini penempatan Pohon-pohon ya Biar agak Hijau lah ya Biar agak hijau Kita taruh pohon-pohon Tapi dikarenakan ini Buat diisi burung palek Jadi Pohonnya kita pilih Pohon-pohon yang kuat Walaupun digigit-gigit ya Nah ini kayak pohon ini Ini tuh pohon apa ya Saya lupa lagi Ini Pohon murbei Dan ini pohon delima guys Ini tuh keras-keras Batangnya ya Nah Selain kita tanemin Pohon-pohon Kita juga disini Taruh ornament-ornament Pemani Selain ini air terjun Air mancur ya Buatkan air terjun Ini ada eceng juga guys Ini fungsinya buat Burung-burung Pada mandi disini ya Kalau minum ini kan Udah disediain Minum juga sih bisa Sebenernya Cuman Setelah dilihat-lihat Mereka Pada Seneng minumnya disini gitu guys Kan disini kan ada Ada arusnya gitu ya Tapi Mereka juga Udah pada mandi kok guys Disini ya Udah ada yang Beberapa yang pada mandi sih Oke dan yang selanjutnya Disini tuh Ada Seperti yang tadi saya bilang Tempat teduhnya Ada tempat teduhnya Dan ada tempat Untuk dia berjemur guys Karena sepengalaman saya Burung falok tuh lebih suka Di tempat yang panas Nah ini karena Tengah siang banget Jadi burung faloknya Pada nuduh-duduh disini Kalau tadi Pagi-pagi sampai jam sebelasan Dia pada nangkring disana guys Dan ada yang di pohon juga ya Tukal lovebird Sama parkir Dia Nanteng-nanteng aja Di tempat yang panas Dari tadi ya Oke dan untuk bawahnya Ini udah Di plaster Karena nantinya Kedepannya Bakal ditanemin Pasir-pasir Bukan ditanemin Ditaruh pasir ya Karena bakal ada Kura-kura juga Kedepannya Ditunggu aja guys Update-an terbaru Dari Averini Dan saya juga Mau meminta saran dan masukan gitu Apalagi ya Yang kurang di Averini Karena ini tuh Belum 100% jadi ya Ini baru setup sementara guys Tapi kalau ini sih Udah bener sih Udah kayak gini ya Setupnya Dia di dinding Dan ada Spot kedungnya Ini nanti diganti Ini terpal sama Tanaman tempat tadi Yang saya bahas di luar ya Kalau hujan sih Udah aman dia Gak kehujanan Karena udah ada atapnya Cuman kalau panas kan Kalau cuma atap doang Tetap aja guys Panas guys Kalau ini kan ini Udah teduh nih disini ya Jika ada terpal Nanti terpalnya kita ganti Pake tanaman-tanaman Pukulnya Oke mungkin Ini aja Update-an dari Aviary Terbaru Di channel Dunia Hewan Terima kasih Nantikan video saya Selanjutnya Jangan lupa Untuk memberi Masukan dan saran Apa aja Yang harus ada Di Aviary ini ya Dan saya pun Mau nambah burung guys Buat pemanis ya Selain burung falc ini Coba burung apa Ada yang bisa akur Sama burung falc ya Boleh kalian Komen di bawah guys Oke Terima kasih Saya Wira pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Terima kasih